Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Coffee Break, dipersemakan oleh Selamat pagi pemirsa, kita ketemu lagi Coffee Break Ada Asi Mohtar dan juga Harsha Subandrio yang siap menemani pemirsa semua selama beberapa waktu ke depan Kita akan membahas segala sesuatu yang menarik dan bermanfaat Dan kali ini kita akan membicarakan tentang ya Asti, perbankan dan keuangan syariah Indonesia saat ini Keadaannya sebenarnya seperti apa dan kalau sudah urusan perbankan itu saya bingung banget biasanya Nah makanya kita langsung tanya aja kepada para ekspertis yang telah hadir di Coffee Break kali ini Kebetulan ekspertis-ekspertis ini kita minta beliau untuk pada duduk disini sebenarnya untuk reuni Untuk reuni, benar ya Tuh kan, sebut kata reuni aja langsung tergelak disini Kenapa saya bilang reuni? Karena bapak-bapak yang ada disini mereka adalah lulusan dari IPB semua Oh institut fleksibel banget Se fleksibel pembicaraan kita kali ini tentunya Asti akan memperkenalkan terlebih dahulu Yang pertama ada bapak Mulya E. Siregar, selamat pagi, selamat datang Pak Mulya Beliau adalah deputi komisioner pengawas perbankan otoritas jasa keuangan Republik Indonesia Dan alumni yang kedua ada bapak Ahmad Kapermana selaku sekretaris Jenderal Asbisindo Dan juga direktur syariah PT Bank Permata Selamat pagi, selamat datang Pak Permata Selamat datang Dan yang terakhir? Yang terakhir ini ada bapak Adi Warman Karim selaku pengamat Slash pemerhati, slash penggiat keuangan syariah Satu lagi pelatih Oh pelatih, pelatih apa nih? Pelatih, karena dia yang memberikan training ke pemerhatian syariah Jadi disini kita akan ngobrolin, kebetulan kemarin ini sudah berlangsung Conference ya? Conference, Indonesia International Conference on Islamic Finance Yang sudah terjadi di Surabaya Di Surabaya Kita akan juga mengetahui, mungkin sedikit latar belakang ya Kemarin conference itu bagaimana berjalannya Dan juga sebenarnya tujuannya apa sih yang mau dicapai dalam conference tersebut Mungkin pertanyaan ini cocok untuk Pak Mulya ya? Pak Mulya, silahkan Pak Mulya Baik, itu kan seminarnya topiknya mengenai integrated development of Islamic finance Towards financial stability and sustainable economic development ya Yang diadakan di Surabaya dari tanggal 3 sampai dengan 4 November Tujuannya adalah kita melihat dan itu mengundang pembicara-pembicara internasional Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana sih pengembangan keuangan syariah ini ke depan Karena dengan perkembangan yang ada saat ini di sistem keuangan Tentunya kita berharap keuangan syariah juga harus berkontribusi dalam menciptakan financial stability Karena sekarang ini keuangan syariah ini sudah mulai berkembang Dan dia mulai sudah ada yang menjadi konglomerasi Kalau ini tidak diawasi secara integrated supervision Kita khawatir banyak loophole yang bisa membuat financial stability itu tidak terjaga dengan baik Nah ini memang dari hasil beberapa yang disampaikan Seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua OJK Ini yang diperlukan adalah sebuah inovasi dan service excellence dari keuangan syariah Selain daripada itu juga perlu adanya kolaborasi Di antara lembaga-lembaga yang ada di Indonesia Maupun kolaborasi antar negara dalam mengembangkan keuangan syariah Ternyata apa yang disampaikan oleh Pak Ketua OJK, Pak Mulyaman Hadad Itu sejalan dengan yang disampaikan oleh Presiden IDB Islamic Development Bank Dia juga mengatakan bahwasanya untuk mengembangkan keuangan syariah ini Perlu adanya kolaborasi, research dan juga inovasi Nah ini sangat sejalan dan juga satu hal lagi yang dia katakan Pentingnya di Islamic Finance itu adalah bagaimana peranan zakat dan awkaf atau wakaf Dalam menunjang financial stability menurut Presiden IDB Jadi itulah yang sebetulnya dua hari kita membahas itu Baik dari sisi sektor perbankan, dari sisi lembaga keuangan bukan bank Dan juga pasar modal, kita berdiskusi mengenai hal tersebut Kalau dari Pak Permana sendiri, selaku dari pihak perbankan gimana nih melihat? Kalau saya yang pertama, tadi dari konfirmasi dari Pak Mulyaman Hadad Kedua OJK sangat penting, yaitu perlunya kolaborasi Kolaborasi antar praktisi antar perbankan di Indonesia maupun dengan non-perbankan di Indonesia Dengan regulator misalnya Itu sangat penting untuk menjadikan itu terobosan Karena sudah terbukti kalau kita berjalan masing-masing Ini gak kemana-mana nih Dan tiga tahun terakhir market share kita tetap di bawah 5% Padahal komitmen kita dulu 2015 sudah pergi ke 10% Jadi kolaborasi internal menurut saya dalam negeri itu sangat penting Karena dengan market share yang masih sangat kecil ini Kita perlu keberpihakan Keberpihakan itu tidak perlu diberikan dengan insentif Tapi dengan kolaborasi itu Menurut saya itu PR yang nanti akan dikerjakan sama-sama Baik oleh industri maupun regulator Kemudian yang poin yang kedua adalah Bagaimana orang-orang dari luar negeri itu Mengendorse mengenai potensi Islamic Banking di Indonesia Mereka melihat istilahnya begini Kalau mereka ada di Indonesia mereka itu nge-chase gitu Lihat potensi Indonesia 88% seperti itu Kemudian ekonomi growth yang kita di atas 5% Dengan jumlah penduduk 240 juta orang itu Dijumlahin seluruh timur tengah pun gak akan ada jumlah sebegitu Kemudian yang ketiga adalah Bagi saya bagaimana saya belajar dari bagaimana mereka Mengembangkan industri perbankan syariah khususnya di negara lain Menurut saya itu 3 poin yang membuka wawasan Sekaligus endorsement bahwa Yes, syariah banking di Indonesia itu sangat potensial Dan diakui oleh negara-negara lain Baik, nanti kita juga akan mendengarkan pendapat dari Dari Pak Adi Ya, Pak Adi ya Pemerhati Pemerhati dan praktisi Pemerhati dan juga pengajar Pelatih Oh, pelatih Saking banyak ya ya Trainer Oke, kita akan melanjutkan kembali perbincangan ini Pemirsa hanya di Coffee Break sesaat lagi Buah Vita khas Nusantara Buah jeruk bantu penuhi kebutuhan cairan Vitamin B1 dan B2 di buah anggur Bantu pembentukan energi Vitamin C di buah jambu Bantu pembentukan halaga Ingat ya Minum buah Vita tiap hari Dan jadi penuh kaya Kapan kamu butuh semangat, MyZone? Nafas abis gara-gara ngejar bis Tapi semangat gak ada abisnya Hah, dicuekin mati-matian Tapi semangat gak ada matinya Kan ada MyZone Biar macet Kalau ada MyZone Semangat gak pake macet dong Dengan elektrolit, vitamin, dan rasa uniknya MyZone bantu semangat Oke lagi Semangatmu untuk jadi yang terdepan Menginspirasi kami Menghadirkan Real Mobile 4G LTE pertama di Indonesia Internetan hingga 100 MB per second DxL Sekarang Bisa Para penyandang disabilitas Tidak lantas begitu saja keberadaan mereka kita biarkan Dan tidak diperhatikan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenaga Kerjaan Membuktikan kepeduliannya terhadap para penyandang disabilitas Dengan menyediakan lowongan kerja khusus penyandang disabilitas pada Expo Penempatan Tenaga Kerja Khusus ke-2 tahun 2014 Yang digelar di Geraha Wisata Niaga Surakarta pada 1 hingga 2 November 2014 Expo ini secara resmi dibuka oleh Menteri Ketenaga Kerjaan Hanif Dakiri Pembukaan Expo Penempatan Tenaga Kerja Khusus ini Dihadiri pula oleh Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudiatmo Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Bina Penta Kemenaker Reina Usman Beserta pejabat di lingkungan Kemenaker lainnya Meski jumlah perusahaan di Indonesia yang mempekerjakan penyandang cacat masih minim Namun ada sejumlah perusahaan yang hingga kini Peduli dan mempekerjakan para penyandang disabilitas Untuk itulah Kementerian Ketenaga Kerjaan yang dipimpin oleh Hanif Dakiri Memberikan penghargaan kepada 10 perusahaan Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk apresiasi pemerintah Dalam meningkatkan motivasi serta kepedulian dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat Jadi Expo ini dalam rangka dua hal sebenarnya Satu juga memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan Yang sudah melakukan penempatan kerja Penempatan kerja secara baik untuk kalangan penyandang disabilitas Tapi yang kedua juga ini ada pameran produk dari para penyandang disabilitas Nah kalau kita lihat dari produk-produk mereka ini Misalnya kayak baju-baju itu Terus kemudian karya-karya yang lain kan banyak sekali Beragam dari segi jenis karya mereka juga banyak sekali Ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas itu juga memiliki potensi yang luar biasa Yang patut untuk terus dikembangkan baik oleh pemerintah maupun oleh kalangan dunia usaha dan masyarakat rumah Kementerian Ketenaga Kerjaan yang dipimpin oleh Hanif Dakhiri Akan terus berupaya untuk dapat memformulasikan kebijakan dan menjalankan berbagai program Kegiatan untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif dan aksesibel untuk semua Terutama bagi para tenaga kerja penyandang disabilitas di Indonesia Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1997 Tentang penyandang cacat yang telah ditegaskan bahwa mereka berhak untuk memperoleh pekerjaan Dan penghidupan yang layak dan mendapat perlakuan yang sama tanpa diskriminasi Oke selamat datang kembali di Coffee Break Dan kami masih membahas mengenai perbankan dan keuangan syariah Indonesia saat ini Bersama ketiga narasumber kami yang dimana satu alumni semuanya Nah tadi di segmen pertama kita mau nanya sama Pak Adi Sebenarnya perkembangan industri perbankan dan keuangan syariah di Indonesia itu sebenarnya Gambarannya saat ini seperti apa pertumbuhannya juga gitu Pak Sebenarnya dari acara yang kemarin ya seminggu penuh di Surabaya itu Kita belajar banyak hal Yang pertama ternyata kita udah menjadi kiblat dunia Untuk keuangan syariah Untuk keuangan syariah Bahkan untuk ekonomi syariah sebetulnya Nasabah perbankan syariah di Indonesia saat ini udah 18,4 juta orang Kalau ditambah sama asuransi Ditambah sama reksadana Ditambah sama pegadaian Ditambah sama BMT segala macem Itu jumlahnya udah mencapai 38 juta orang Wow Gelok itu banyak banget bener gak Jumlah itu bahkan lebih banyak daripada jumlah populasi Malaysia Tambah Singapura Tambah Brune Jadi dari segi itu penetrasinya sekarang udah mencapai kira-kira Kalau perbankan ya Sekitar 12 persenan Kalau dari segi outlet cabang-cabangnya Juga penetrasinya udah mencapai 10 persen Selain itu kita juga menjadi Di kiblat dunia untuk sukuk Sukuk kita oke banget Karena kita genuine sukuknya kita terbitin Diberi oleh investor beneran Kalau di negara lain dia terbitin sukuk Tapi di beli oleh dia sendiri gitu Oleh BUMN, BUMN dia sendiri Jadi gak genuine Di samping finance Yang kedua kita juga jadi kiblat dunia Sekarang untuk fashion, islamic fashion Kita kalau jalan-jalan nanti jalan-jalan ke seluruh dunia Cari toko buku Kalau ada yang jual buku 66 cara pake jilbab Gak ada kecuali Indonesia Di Indonesia doang Kreatif banget orang ini Sampai di Youtubenya ada juga Tutorial Yang ketiga Selain fashion Kita juga udah jadi kiblat untuk islamic food Sertifikat halal kita diadopsi oleh 34 negara seluruh dunia Karena pasar kita yang gede Semua orang mau masuk sini Sehingga mereka terpaksa untuk pake standar kita Yang keempat adalah kita juga kiblat untuk islamic fun Entertainment Sinetron kita, film kita, lagu kita Segala macem Hotel, syariah Kita punya spa syariah sekarang Ada spa syariah Punya karaoke syariah sekarang Kita kayak lo punya ini Segala macem kita bikin syariah Tapi sebenarnya apa yang menyebabkan si syariah ini bisa sukses di Indonesia Kayaknya dua hal ya Yang semua kita sebut tadi 4F itu Itu satu pernah Pertama karena dia basisnya populasi Yang kedua adalah basisnya karena dia kreativitas Jadi orang Indonesia itu Sangat kreatif-kreatif sekali Dan yang kedua karena populasi yang besar itu membuat Demandnya menjadi sangat besar di Indonesia Meskipun kita sudah menjadi role model dalam bidang syariah gitu kan Tapi tetap rasanya pasti ada tantangan ke depannya gitu kan Nah tentunya kita juga ingin mengetahui ini sebenarnya Tantangan yang sedang dihadapi Ataupun untuk ke depannya Mengenai pengembangan industri perbankan dan keuangan syariah sendiri Itu bagaimana Pak Permana? Ya kembali ada 3 hal yang menjadi fundamental issue Untuk perkembangan perbankan syariah khususnya Yang pertama adalah dari sisi product availability Ya harus diakui terlepas dari kreativitas yang tadi Karena produk di syariah itu kan harus sesuai dengan fatwanya MUI Yang kedua harus sesuai dengan dari sisi operation risknya dari OJK Jadi kita dari praktisi di tengah-tengah itu harus cukup kreatif Menciptakan produk-produk itu Nah sejauh ini produk range yang kita punya itu tidak selengkap di konvensional Belum ya Sehingga itu juga menjadi kendala utama Untuk customer-customer Karena customer kita itu ingin mencoba produkannya Tolong dong produknya yang seperti konvensional yang mana Ya Nah itu Yang kedua adalah dari sisi legal framework ya Kita sekarang itu masih banyak issue yang dari sisi legal Misalnya Habitasnya masih ke pengadilan negeri atau pengadilan agama misalnya Itu pun untuk beberapa investor menjadi issue Ini kalau kita pergi ke pengadilan agama Pengadilan agama belum siap Itu jadi menjadi issue yang saat ini Kemudian yang ketiga tentunya dari sisi human capital Ya Masih sangat jarang Apa Talent-talent terbaik di perbankan Itu masuk ke perbankannya Karena dua alasan Yang pertama size-nya masih kecil Jadi ini ada chicken and egg Ini size-nya gedein dulu gue masuk gitu Karena kalau size-nya cukup besar Kita bisa bayar orang-orang bagus dengan cara yang lebih maha So jadi Tiga issue itu yang sekarang ini menjadi Apa Kendala untuk perbankan Makanya Tadi untuk menghandle ketiga issue itu perlu kolaborasi Antara industri Kemudian dari DSN, Dewan Salih Nasional dan OJK Dan bahkan yang lainnya Ya seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Agama dan sebagainya Kolaborasi internal menurut saya jauh lebih powerful Untuk menyelesaikan basic challenge Tantangan yang dasar yang ada di industri Di Indonesia Dibandingkan dengan tadi Misalnya kita ada kolaborasi dengan dunia internasional Tapi yang internal itu menurut saya sangat diperlukan Sehingga isu-isu yang mendasar itu bisa diselesaikan segera Ya secara fundamental oleh industri Tapi kalau terobosan pengembangan perbankan dan keuangan syariah Selama ini yang sudah dilakukan apa kira-kira apa? Ya terobosan-terobosan yang paling nyata adalah Tentunya dari sisi ketersediaan produk-produk yang unik Yang lebih bagus dari konvensional Kenapa? Karena dari surveinya McKenzie juga menyatakan bahwa Kecenderungan orang untuk membeli produk syariah Bukan dari sisi aspek kesariahannya Tapi dari sisi produknya itu lebih superior daripada konvensional Atas 2H Pertama unik Di konvensional tidak ada Yang kedua di sisi pricingnya juga lebih bagus So jadi kalau dulu waktu saya masuk industri perbankan syariah Pertama kali 8 tahun lalu Saya punya confidence yang lebih tinggi Apapun produknya pasti dibeli Kenapa? Karena kebanyakan masyarakatnya muslim Eh ternyata tidak Ya sekarang tuh mereka mau beli produk Tapi servisnya harus sebagus konvensional Tapi harganya harus lebih bagus dari konvensional Dan networknya dan sebagainya So jadi disamping bahwa produknya harus superior Kita juga harus didukung oleh servis quality dan sebagainya Oke ini berbicara mengenai itu semua Tapi harus ada Apa ya garisnya ya Kebijakannya nih Kita sekarang bicara soal kebijakannya Yang memang sudah dilakukan dari OJK sendiri Bagaimana Pak Mulia? Tadi teringat apa yang disampaikan Pak Permana Ketika pembukaan seminar seminggu yang lalu Itu Pak Dekarwo Gubernur Jawa Timur juga hadir Dan dia mengatakan Islamic Finance itu harus ada MMB dia bilang Mudah, murah, barokah Oke MMB Mudah, murah, barokah Dia bilang seperti itu Dan ini merupakan tantangan bagi Islamic Finance untuk bisa seperti itu Nah kalau ditanya kebijakan apa yang akan dilakukan OJK Saya rasa kita harus berkaca ke dunia luar Pertama itu Malaysia Mereka punya Malaysia as International Islamic Financial Center Disitu ada sembilan kementerian ditambah satu gubernur bank sentral Hand in hand Membangun Islamic Finance Jadi apapun kebijakannya Mereka sudah selesaikan Jadi kita tidak akan menemukan persoalan dulu di Indonesia Ada double tax ketika ada transaksi murah bahan Disana sudah selesai di atas gitu loh Kalau kita itu makan waktu lebih kurang 4 tahun kali baru selesai Double tax itu Nah ada lagi Di UK UK itu kan bukan negara Islam Mereka punya Joint Commission in Developing Islamic Finance Itu juga beberapa kementerian bersatu untuk mengembangkan Islamic Finance Nah inilah yang kita harapkan sebetulnya sekarang juga Lagi dibangun oleh teman-teman di Bapenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Ini membangun master plan mengenai Islamic Finance Yang kami sudah sarankan Ini jangan hanya sekedar master plan Harus ada follow up-nya Follow up-nya apa? Contoh lah itu Joint Commission di UK Ataupun di Malaysia Itu yang tadi yang dibilang Pak Permana Atau yang disampaikan Pak Ketua OJK itu Kolaborasi ini harus ada Untuk membangun kebijakan-kebijakan Yang semuanya saling terkait Dan akhirnya itu bisa menunjang Percepatan pengembangan Islamic Finance di Indonesia Seperti itu Nah ini berarti memang kolaborasi yang harus dilakukan Tidak bisa sendiri-sendiri Semuanya harus berjalan bersama Betul Bapak-Bapak? Betul Nah itu Bapenas itu sudah memasukkan nantinya Pengembangan Islamic Finance itu dimasukkan di dalam RPJM Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang Oke Nah ini kalau kita sekarang jangka pendeknya Jangka pendek ini harus ada yang di depan mata ini Mau lewat Ini dulu Nanti kita balik lagi ngobrol ya Tetap di Coffee Break Ya Menginspirasi kami menghadirkan Real Mobile 4G LTE pertama di Indonesia Internetan hingga 100 MB per second DXL sekarang bisa Menutupi wajah dari polusi? Tidak cukup Karena polusi dapat masuk ke dalam wajah Dan membuatnya jadi kusam Cuci muka pakai sabun biasa? Kurang Baru Bonsman Pollution Out All-in-One Deep Cleanser Dengan charcoal mask Mengangkat kotoran akibat polusi Dan coffee bean scrubs Wajah bersih Cerah Recharge Polusi out Kusam out Baru Bonsman Pollution Out All-in-One Deep Cleanser Baru Sansil vitamin rambut Cukup satu kapsul setiap hari Menutrisi ke dalam rambut Untuk kilau hitam yang luar biasa Dapatkan sekarang juga Kembali lagi di Coffee Break Dan kami membahas mengenai perbankan dan keuangan syariah Indonesia saat ini Dan ini adalah sudah segmen ketiga aja Kita mengejar nih Banyak sekali yang Apa namanya Topik-topik yang masih ingin kita ketahui Dan lanjut lagi Kita akan lanjut obrolan Ternyata tadi ke Pak Mulia Ini berikut bersambung lagi nih Pak Untuk Bapak Ini kalau tidak salah kan Indonesia akan menghadapi penerapan masyarakat ekonomi ASEAN ya Kemudian kita juga ini mengetahui bagaimana nih Pak Kesiapan industri perbankan dan juga keuangan syariah di Indonesia untuk menghadapi MAI itu sendiri Begini di dalam masyarakat ekonomi ASEAN itu Salah satu Banyak sekali program itu mengenai keuangan maupun jasa-jasa Yang harus di liberalisasi di antara 10 negara ASEAN itu Salah satunya adalah mengenai banking Dan itu dicakup di dalam Asian Banking Integration Framework Jadi 10 negara ini dalam proses menyepakati ABIF Guidelines Nah di dalam ABIF Guidelines itu nanti akan ditentukan siapa yang menjadi qualified Asian Bank dari Indonesia Bisa saja bank mandiri BCA atau mana bank Nanti tergantung banknya akan melihat guidelinenya kayak apa Kalau dia merasa sebagai bank yang cocok untuk sebagai qualified Asian Bank Dia akan mengajukan permohonan kepada otoritas di negara setempat Kemudian otoritas negara setempat akan merekomendasikan kepada negara yang dituju Kemudian negara yang dituju akan melihat oh ya ini oke cocok Nah kita sekarang ini dalam proses bernegosiasi juga dengan beberapa negara di kawasan ASEAN Untuk menentukan mana nih qualified Asian Banknya akan berangkat dari Indonesia menuju Katakan Malaysia, Singapura atau Thailand Mereka juga akan mengirim Tetapi yang menarik adalah negara kita ini dibandingkan negara ke Asian lainnya Sudah lebih terbuka dibandingkan ketentuan yang ada di sana Jadi ibarat pager atau bar Bar kita tuh udah lebih rendah, bar mereka tinggi Jadi yang kita minta adalah supaya bar mereka turun Atau kita naikin bar kita Tapi kalau mau integration harusnya turun dong Nah itulah yang kita minta Nah makanya di dalam ABIF guidelines itu dikatakan bahwasannya Dalam menentukan qualified Asian Bank itu harus diperhitungkan Jumlah bank asing yang ada atau bank-bank negara ASEAN yang ada di negara Indonesia Itu harus diperhitungkan Dia tidak boleh menambah KEB-nya Sebelum KEB kita, qualified Asian Bank kita masuk ke negara mereka Dengan jumlah yang sama Kalau dia tambah lagi gapnya makin besar Jadi prinsipnya reducing the gap ini harus ada Jadi itulah yang kita masukkan di dalam ABIF guidelines Sepuluh negara sudah setuju Sehingga kalau ada sebuah negara sekarang sudah ada tiga bank di Indonesia Dia tidak boleh nambah untuk menunjuk KEB dari bank lain Dia harus tunjuk KEB-nya itu yang ada di Indonesia Nah kemudian dia boleh nambah Kalau kita sudah masuk ke sana sama-sama tiga Jadi ini yang kita minta Jadi kalau dilihat dari situ Aman lah kita dari serbuan Bahwasannya kan sementara ini orang mengatakan asing akan masuk ke Indonesia Kalau dari sisi itu sudah aman Karena mereka tidak bisa nambah sebelum kita ada tiga dulu di sana Kalau enggak itu tidak reducing the gap Karena kan tujuan daripada Asian Banking Integration Framework Atau masyarakat ekonomi ASEAN adalah Keberadaan bank-bank ASEAN di negara ASEAN lainnya Dalam rangka menunjang perdagangan sesama negara ASEAN Nah kita ini belum ada ibarat piala dunia Kita sudah kebualan tiga kosong dengan beberapa negara lain Kita belum ngegole-in di sana Masa ente mau nambah lagi Kita sudah ngepur Pak ngepur Makanya kita pur dulu Jadi kita bilang kita harus ngegole-in dulu Baru Anda boleh bikin gole lagi Oke Kira-kira begitu Kalau Pak Adi sendiri bagaimana menanggapi ini? Iya salah satu poin pentingnya untuk yang disampaikan oleh Pak Mulya adalah Kita dalam ASEAN ini Dalam MEA ini kita harus bilang bahwa Bahasa resmi ASEAN itu bahasa Indonesia Ini salah satu entry barrier yang cukup ampuh Karena pengguna bahasa Indonesia di ASEAN itu lebih dari 50% Bahasa Indonesia sekarang udah nomor tujuh sedunia penggunanya Dengan kita menggunakan Dengan kita memperjuangkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi ASEAN Ini kita buat banyak sekali kemajuan Kalau enggak nanti orang-orang level manager Bahkan kepala bagian aja Dari Malaysia, dari Singapura bisa masuk Indonesia Karena dia bisa bahasa Inggris Dia bisa cepat naiknya dibandingin sama orang Indonesia yang Kita lebih cinta bahasa Indonesia Betul Keren tuh ya Kalau dari sisi perbankan, Pak Bermanah gimana? Kalau saya lihat dari angle yang lain Artinya bahwa yang nanti akan masuk qualified bank Asian bank itu adalah Dari sisi size-nya Terus terang dari sisi perbankan saya Sekarang size-nya kan menjadi salah satu isu juga Karena kita kecil-kecil nih Sehingga menurut saya kembali Pak Moya Kalau saya usulkan Kolaborasi itu menjadi penting Kolaborasi yang paling simpel adalah dari Si anaknya dengan induknya Karena kalau menggabungkan antar Antar Apa Bank Itu banyak isu terjadi Antara anak dengan induknya harus dibikin solid Karena Bank salian itu masih perlu gandengan Ya paling tinggi misalnya Bank salian yang mandiri pun hanya 60 triliun Itu Enggak ada apa-apanya Dibanding Negara Apa Bank di negara sebelah Dan begitu juga dengan yang unit Usasalias dengan permata Misalnya Harus digandir dengan induknya Supaya Karena menurut saya eksesnya pasti ada Menurut saya pasti ada Serbuan mereka itu pasti ada Sehingga ini harus di backup Di backup Dengan induknya Dengan induknya juga di backup dengan Institusi yang lain Kolaborasi itu menjadi sangat penting menurut saya Ya Dengan seperti itu Insya Allah kita bisa hadapi dengan Dan berkompetisi bahkan dengan mereka Nah Ini perbincangan cukup Ramai Tapi sayang waktunya habis Nanti kita bisa teruskan lain waktu Pak Tapi yang pasti pendampingan itu harus penting ya Pendampingan Bersama induknya Dan saya yakin Kolaborasinya nanti akan dipikirkan oleh Bapak-bapak ini Jadi masyarakat bisa menikmati Oke Terima kasih banyak sekali lagi Atas kehadirannya Kita membahas Mengenai perbankan dan keuangan syariah Indonesia Saat ini Dan berikut ini kami masih ada Perbincangan juga tidak kalah menariknya Untuk itu tetap disini ya Tetap bersama kami di Coffee Break Ya Anda baru saja menyaksikan Coffee Break Dipersembahkan oleh Terima kasih kerana menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih kerana menonton!